Hai semua fan Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Eric Ten Hag tegas buat aturan kebugaran squad Man United. Performa Manchester United yang tidak kunjung konsisten membuat Eric Ten Hag menerapkan aturan baru. Sang manajer ingin pemain lebih lama di camp latihan dan diwajibkan makan siang di kantin klub. Hasil yang didapat Manchester United memang belum ideal. Saat ini Setan Merah berada di posisi ke-11 kelasemen Premier League hingga pekan ke-4. Manchester United menang dengan selisih 1 gol saat berjumpa Wolves dan Nottingham. Sedangkan ketika berjumpa Tottenham dan Arsenal, Marcus Rashford dan kolega kalah dengan selisih 2 gol. Dikutip dari The Mirror, Eric Ten Hag ingin para pemain berada dalam pengawasan untuk waktu yang lebih lama. Jadi ada aturan baru yang diterapkan setelah para pemain pulang dari jeda internasional. Eric Ten Hag meminta para pemain untuk lebih lama berada di camp latihan Carrington. Jadi setelah latihan, Bruno Fernandes dan kolega tak boleh pulang. Mereka wajib bertahan di Carrington sampai sesi makan siang bersama di kantin klub. Eric Ten Hag tidak asal membuat aturan baru sebelum menerapkan aturan pemain wajib makan siang di kantin klub, perubahan sudah dilakukan. Fasilitas kantin klub sudah direnovasi agar tidak kalah dengan makan di restoran. Selain itu, Manchester United juga telah merekrut koki baru, yakni Omar Meizian. Dia diharapkan bisa meningkatkan nutrisi para pemain Manchester United. Ten Hag atur strategi Amrabad dan Casemiro vs Brighton Dua pemain Manchester United akan berganti posisi untuk pertandingan Liga Premier mendatang melawan Brighton, demikian dilaporkan. Persaingan ini juga memberi Ten Hag kesempatan untuk memasukkan Sofyan Amrabad ke dalam starting eleven, meskipun pemain Maroko itu juga telah pulih dari cedera yang dideritanya sebelum dipinjamkan ke Ultra Board pada hari batas waktu. Namun dia diharapkan setidaknya memainkan peran dalam pertandingan tersebut. Dan masuknya dia kemungkinan akan menyebabkan beberapa perubahan posisi untuk bintang Manchester United lainnya, menurut sebuah laporan baru. Kemungkinan Eric Ten Hag akan melakukan uji coba formasi lini tengah, di mana menempatkan Sofyan Amrabad dan Casemiro sebagai pengalir bola dari belakang, dan Bruno Fernandes sebagai otak serangan Man United. Mau Hailun gacor? Eric Ten Hag diminta mainkan Facundo Pellistri. Sebuah saran diberikan oleh James Robson kepada Eric Ten Hag. Ia menilai Facundo Pellistri harus dipasangkan dengan Rasmus Hailun di lini serang Manchester United, agar sang striker bisa tampil maksimal. Robson menilai Hailun bakal jadi penyerang yang berbahaya bagi MU. Saya benar-benar menyukai anak ini, Hailun. Buka Robson kepada MU TV. Menurut Robson, Hailun menampilkan performa yang apik saat menghadapi Arsenal. Ia menilai sang striker bakal memberikan dampak yang besar bagi skuad Manchester United di musim ini. Hailun adalah penyerang yang sangat cepat. Ia punya kekuatan yang bagus dan ia selalu mau terlibat dalam proses serangan United dan ia selalu ingin bergerak. Sambung Robson. Robson percaya bahwa Hailun butuh servis yang bagus dari sektor sayap agar ia bisa mencetak banyak gol untuk MU. Ia menilai Facundo Pellistri adalah opsi yang tepat untuk jadi pelayan Hailun. Dari apa yang saya lihat, dia Hailun adalah tipikal penyerang yang butuh servis yang bagus dari sektor sayap. Dan masalahnya itu merupakan kelemahan United dalam beberapa musim terakhir. Sambung Robson. Facundo Pellistri adalah tipikal pemain yang akan memberikannya umpan-umpan bagus dari sektor sayap. Ia bisa menciptakan sesuatu untuk diselesaikan Hailun. Ia menandaskan. Pellistri sendiri belakangan dikabarkan akan jadi starter di sektor sayap Manchester United di akhir pekan ini. Ia akan dimainkan Erickton Huck kontra Brighton setelah Anthony Danja dan Sancho mengalami masalah baru-baru ini. Manchester United versus Brighton. Lisandro Martinez bakal main? Martinez sempat membuat MU deg-degan. Pasalnya, sang back harus ditarik keluar lebih awal ketika MU menghadapi Arsenal di dua pekan yang lalu. Manchester Evening News melaporkan bahwa MU bisa bernafas lega karena Martinez saat ini kondisinya fit untuk bermain bagi setan merah. Tanda-tanda Martinez bisa bermain untuk tim utama MU adalah sang back sudah berlatih bersama timnas Argentina. Martinez memang ikut kelatihan timnas Argentina di judah internasional kali ini. Namun, ia sempat berlatih terpisah di awal kedatangannya. Namun, sejak awal pekan kemarin, ia dikabarkan berlatih penuh bersama tim Tenggo. Jadi, kondisinya dikabarkan sudah semakin fit. Martinez semakin siap bermain melawan Brighton karena ia disimpan oleh pelatih Lionel Skellony. Dini hari tadi, timnas Argentina berhadapan dengan timnas Bolivia di kualifikasi Piala Dunia 2022-06. Di laga itu, Martinez tidak dilibatkan sama sekali oleh sang pelatih. Bahkan Martinez tidak masuk ke bangku cadangan, ini menandakan bahwa sang back disiapkan sang manajer untuk kembali ke klub dengan kondisi yang prima. MU sendiri masih mempertimbangkan untuk menurunkan Martinez di laga melawan Brighton. Ada kemungkinan ia disimpan di pertandingan ini agar ia benar-benar fit saat MU berhadapan dengan Bayern München di ajang Liga Champions pada pekan depan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!